Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Perihal yang berbau spiritual ataupun mistis memang cukup sulit untuk dipahami oleh sebagian orang. Namun, walaupun hal tersebut jarang disadari, ternyata kekuatan supranatural bisa menjadi bagian dalam diri kita. Kemampuan spiritual merupakan kemampuan atau potensi yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. Spiritual sendiri tidak mungkin lepas dari sebuah pengetahuan yang diwariskan oleh leluhur. Kesaktian yang dimiliki para leluhur terdahulu ternyata dapat diwariskan secara turun-temurun kepada anak turunannya. Para leluhur memperoleh kesaktiannya lewat laku spiritual yang sering mereka lakukan. Zaman dahulu cukup banyak orang sakti, lantaran nenek moyang kita sangat rajin mencari ilmu dan melakukan tirakat, misalnya rajin berpuasa, bertapa, dan lain sebagainya. Faktor yang membuat kesaktian leluhur terdahulu adalah, mereka bisa lebih menyatu dengan alam semesta. Leluhur kita dengan segala kedikdayaannya, mampu menyatu dan menyelaras dengan alam. Contohnya ketika leluhur kita sedang sakit, mereka memiliki solusi yang mudah yaitu cukup dengan tidur di atas tanah tanpa alas apapun. Dengan seperti itu, mereka mampu menyelaraskan energi tubuhnya dengan energi bumi, di mana akan menyeimbangkan kembali cakra-cakra mereka, sehingga kesehatannya pun akan dapat pulih kembali. Berikut, tanda-tanda seseorang merupakan titisan leluhur. 1. Orang tersebut memiliki kematangan dalam jiwa dan cara berpikirnya Seorang manusia titisan leluhur, biasanya mempunyai kecerdasan tersendiri, yang mana kecerdasannya seolah-olah seperti bibimbing. Contoh kasusnya adalah, orang tersebut cuma tamatan sekolah dasar, namun secara intelektual tidaklah kalah dari orang yang lulusan sarjana. Cara berpikir orang tersebut sudah sangat jauh ke depan, dan tidak jarang ada yang mempunyai tanda atau ciri seperti ini. Dan biasanya, orang yang memiliki tanda ini, akan selalu menjadi tempat untuk mencari solusi bagi teman-teman atau lingkungan sekitar Anda. 2. Memiliki pribadi yang kuat, dan di dalam pergaulannya sangat disegani oleh orang lain Walaupun orang tersebut terlihat biasa-biasa saja, namun kewibawaan yang ia miliki begitu sangat kuat. Orang yang memiliki tanda seperti ini, adalah sang pengayom yang cukup baik. Ketika ada orang lain yang ingin bercerita atau curhat, fungsi Anda di sini ialah bisa menjadi pendengar yang baik. Bahkan, terkadang Anda bisa memberikan solusi dengan tepat dan Anda sama sekali tidak mempunyai niatan menjerumuskan kepada hal yang buruk. 3. Memiliki karakter yang mirip dengan leluhurnya Tentu saja orang yang bisa mengamati hal ini adalah anggota keluarganya sendiri, yang telah menjadi saksi hidup dari leluhur yang menitis tersebut. Manusia titisan leluhur, akan memiliki kepribadian khas yang dimiliki oleh leluhurnya terdahulu. Misalnya dari gaya bicara, posisi ketika ia tidur, bahkan dari caranya ia makan pun akan dapat menunjukkan bahwa dirinya merupakan tirisan dari leluhur. Apabila Anda yang memiliki tanda atau ciri ini tidaklah pernah menyadari sebelumnya. Biasanya Anda tersadar, ketika ada anggota keluarga yang memberitahukan semuanya, bahwa kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan selama ini, sama persis seperti apa yang telah leluhur terdahulu lakukan. 4. Cukup bersahabat dengan tempat-tempat tertentu Orang yang menjadi titisan leluhur, biasanya sering merasa akrab ketika mengunjungi suatu tempat. Terutama tempat-tempat indah yang bersejarah, seperti goa, candi, dan lain sebagainya. Anda sangat suka, bahkan Anda merasa sangat nyaman ketika berada di tempat tersebut, padahal sebelumnya Anda belum pernah sama sekali berkunjung ke tempat itu. Bisa jadi, hal ini merupakan sistem memori dari leluhur yang menitis di dalam diri Anda. Melalui tempat tertentu, orang yang ternyata adalah titisan leluhur biasanya akan membawa sisa-sisa kenangan dari leluhurnya di zaman dulu. Bisa jadi leluhur Anda terdahulu pernah berteduh, atau bermukim di lokasi bersejarah tersebut sejak ratusan tahun yang lalu. Hal ini juga berlaku terhadap sesama manusia titisan leluhur, biasanya Anda akan sering merasa sudah kenal sebelumnya bahkan saling akrab. 5. Sangat senang sekali untuk mendalami dan mempelajari ilmu-ilmu kuno warisan leluhur Nusantara Tanpa Anda sadari sebelumnya, manusia titisan leluhur sampai-sampai bisa menggali informasi tentang ilmu kuno kepada siapa saja dan di mana saja. Hal ini disebabkan, karena Anda dapat merasakan sesuatu yang familiar, serta Anda merasa nyaman dengan berbagai laku spiritual yang menjadi syarat ketentuan dalam mempelajari ilmu kuno yang diwariskan leluhur tersebut. Selain tertarik terhadap ilmu-ilmu kuno, biasanya Anda juga senang dengan kebudayaan-kebudayaan masa lalu seperti wayang, tari-tarian, dan lain sebagainya. 6. Biasanya orangnya suka menyendiri Pribadi yang suka menyendiri juga dipercaya sebagai salah satu orang yang menjadi titisan leluhur. Terlebih lagi ketika menyendirinya orang tersebut sedang melakukan meditasi atau tirakat khusus. Umumnya, para pemilik titisan leluhur suka menyendiri di tempat yang sangat sepi dan hening. Misalnya di dalam gua, ataupun tempat-tempat yang jauh dari aktivitas masyarakat. Biasanya, ketika dihadapkan dengan suatu masalah dirinya akan mencari ketenangan terlebih dahulu agar bisa berpikir secara jernih. Dengan keyakinan dan laku seperti ini, dipercaya akan mendapatkan sebuah ilham yang bisa menjadi solusinya. Selain senang menyendiri, manusia titisan leluhur juga menyukai laku dan olah batin lainnya, seperti tirakat, puasa, meditasi, zikir, dan lain sebagainya yang bebau spiritual. 7. Terlahir dengan memiliki kemampuan atau kesaktian tertentu Anda yang merasa biasa-biasa saja, ketika bercengkerama dengan orang yang paham spiritual, maka orang tersebut merasa seperti ada yang aneh pada diri Anda. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata Anda adalah manusia titisan leluhur yang dulunya sangat sakti. Meskipun tanpa proses belajar sebelumnya, Anda telah memiliki suatu kelebihan, misalnya tiba-tiba Anda dapat menyembuhkan orang lain. Anda yang memiliki tanda seperti ini, janganlah cepat merasa puas. Dan terus asahlah kemampuan Anda agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.